oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak kembali lagi di channel sehobi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang habis ya bukan habis gak ada tapi hobi ya hobi karena banyak jenisnya maka kita gunakan S atau EIS di dalamnya itu apa saja jenis-jenis hobi pasti kita di dalam kehidupan sehari-hari memiliki suatu kegemaran sesuatu yang kita sukai yang kita kerjakan dan tentunya itu bermanfaat bagi kita ataupun orang lain itu adalah hobi biasanya hobi itu dikerjakan di waktu luang dan juga dikerjakan secara berulang contoh nah ini ya ini hanya sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, sekitar lima, belas ya banyak contoh-contoh hobi yang dapat kalian ubah ke dalam bahasa inggris nanti contoh playing football playing toys car bermain mobil-mobilan bermain sepak bola cooking, cycling, reading fishing, playing kites swimming, watching tv collecting stamps gardening, shopping singing, dan juga camping untuk kata kerja di dalam hobi itu harus diberi inggris harus diberi inggris kenapa? karena ini berbentuk jaren ya berbentuk jaren diingat ini materi jaren akan diulang lagi nanti kalian di SMP dan juga di SMA karena kita masih di level SD dan juga pemula maka kita tidak perlu banyak membahas tentang jaren ya agar kita tidak semakin bingung meskipun materi yang saya berikan disini sedikit saya ambil garis besarnya saja agar kalian mudah memahaminya untuk ke depan biar lebih gampang lagi dalam mempelajari materi bahasa inggris khususnya tentang jaren ini ya oke ini adalah seputar hobi dan yang akan kita bahas yakni posesif adjektif kata ada tiga kebuniaan kita tahu subjek ada tujuh ada ayu dayui dan juga kalau menemukan nama orang disitu dan he she it serta nama orang lagi ya kalau nama orangnya lebih dari satu maka sama dengan they kalau ada i nya di belakang n i di belakang maka sama dengan we kalau mira itu sama dengan she adif sama dengan hi ya itu adalah subjek nah kata ganti kepunyaan itu saya sudah bahas di materi sebelumnya yakni saya membeli sebuah apel dan ini adalah apel saya ini berbeda ini sebagai subjek ini sebagai kata ganti kepunyaan possessive adjective kalau di bahasa Indonesia sebagai subjek dan sebagai kata ganti kepunyaan tetap saya namun dalam bahasa inggris berbeda berbedanya dimana i menjadi my kemudian you jadi your they jadi their we jadi our he menjadi his she menjadi her dan it menjadi its ya paham sampai sini ya oke kalau sudah paham kita lanjut oh ya jangan gunakan its macam ini ya karena its yang menggunakan koma atas ini ini singkatan dari it is it was dan juga it has yang benar seperti ini jangan diberi koma kalau menemukan nama orang kita kasih koma tambahkan s ari menjadi aris nah kalau namanya sudah berakhiran s tetap kita beri s beri koma beri s tapi jangan dibaca asises cukup dibaca asis tetap ya selanjutnya kita langsung ke example what is your hobby what is your hobby what is your hobby apa hobimu jangan mengatakan what is you hobby what is hobby you salah tapi kita gunakan possessive adjective what is your hobby maka jawabannya my hobby is cycling apa hobimu hobi saya adalah bersepeda lanjut what is what is rina's hobby nah ini maknanya apa hobinya rina ya apa hobi rina karena rina itu adalah cewek maka kita ubah menjadi her her hobby is gardening kemudian what are their hobby apa hobi mereka their hobby is dancing itulah pembahasan tentang bagaimana cara menanyakan hobi ada dua cara menanyakan hobi yang berikutnya adalah menggunakan like atau dislike nah untuk yang pertama kita gunakan possessive adjective untuk yang cara kedua nanti saya jelaskan pada video yang berikutnya untuk yang pertama seharap kalian sudah paham ya karena ini adalah pengulangan dari materi kelas 4 yang diulang lagi di kelas 6 dan juga seharap materi ini bermanfaat bagi para pemula yang mau mempelajari bahasa inggris apa itu adjective apa itu noun apa itu word apa itu subject dan lain sebagainya ini adalah materi dasar yang sebobi siapkan untuk anak-anak dan juga pemula bagi yang sudah membantu channel sebobi dengan like comment sama subscribe seharap semoga risiknya semakin bertambah dan juga semakin berkah dan kalau ada materi yang atau video yang bermanfaat di channel sebab ini minta tolong di share sebanyak banyaknya agar menjadi ilmu yang bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf dan terakhir dari sebab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati